Presiden Joko Widodo mendistribusikan bantuan pangan beras kepada ratusan masyarakat di Gudang Bulog, Darmaga, Bogor dan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin kemarin. Bantuan pangan beras itu untuk membantu masyarakat yang terdampak dari kenaikan harga beras. Presiden Joko Widodo memantau langsung pendistribusian bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat KPM di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta, Senin kemarin. Selain di Jakarta, Presiden juga memantau langsung penyeluruhan bantuan pangan beras di Gudang Bulog, Darmaga, Kebupaten Bogor, Jawa Barat. Perum Bulog akan mendistribusikan 640 ribu ton beras kepada 21 juta KPM selama 3 bulan ke depan. Setiap penerima akan mendapat 10 kilogram beras yang akan dibagikan per bulan terhitung mulai bulan September hingga November 2023. Penyeluruhan bantuan ini dimaksudkan untuk menekan dampak fenomena El Nino dan menjaga inflasi tetap terkendali. Mulai 1 September kemarin, saya perintahkan untuk memberikan bantuan pangan beras, bantuan beras ke masyarakat. Setiap bulan kira-kira 210 ribu ton dikeluarkan oleh bulog untuk bantuan pangan itu. Dan ini sudah dimulai terus September, Oktober, November. Kalau stoknya kita lihat masih nanti diteruskan lagi. Sehingga masyarakat jangan sampai terdampak dari kenaikan harga beras. Memang di lapangan ada kenaikan. Presiden memastikan ketersediaan stok beras aman. Perum Bulog saat ini memiliki stok beras sebanyak 1,6 juta ton. Pemerintah juga mengimpor 400 ribu ton beras, di mana 250 ribu ton diantaranya diimpor dari Kamboja. Ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok. Harus, itu harus. Untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan. Karena memang produksi pasti turun karena hal ini. Meskipun juga saya lihat angkanya juga tidak banyak. Kalau melihat kenaikan di pasar sebetulnya, masalah pasti wajar atau? Ya, karena semua negara naik ke KERA ini sama seperti barang-barang jala ini. Penyaluran ini merupakan kelanjutan program bantuan pangan beras sebelumnya yang dilaksanakan pada Maret, April, dan Juni 2023 lalu. Aditya Eko Utomo dan Anindika Pribadi melaporkan dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat.